Hai Hai selamat pagi pagi ini pagi ini saya ada berada di SP di kawasan SP Batuaji Aduh baru datang udah grimis gimana nih kacau-kacau-kacau nggak jadi main rencana akan mau main Fatur Dhani sama Sela sama Pak Deh juga tapi aduh nggak jadi nggak jadi krimis 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 bukan krimis lagi nih mau hujan ini krimis krimis kakal Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel Yuli Istanto Yuli dan di hari ini hari ini Minggu tanggal 19 September 2021 niatnya sih mau main sepatu roda sama Sela tapi sampai lokasi malah hujan tapi nggak apa-apa ini sebagai obat kecewa kali ini saya ditemani dua dua kota bakpia kalau biasanya bakpia patok ya kan bakpia patok dari Yogyakarta tapi kali ini ada dua bok bakpia 555 yang dikirim langsung dari Jalan Parang Tritis Kilometer 5 Sabdodadi Bantul Yogyakarta nah tadi sempat pesan sama teman lama saya yang sebelumnya dia promosi ada yang mau PO bakpia nggak nah dan saya tertarik terus saya pesan dua bok bakpia yang rasa original sama kumbu hitam ini dia bakpianya terus langsung saja ya mau saya review apakah tetap manis seperti bakpia yang dulu karena kayaknya udah lama nih udah lama nggak makan bakpia oke saya coba yang kumbu ini yang original jadi yang original ini ini dia tanpa pewarna dan rasanya pun ya original original kumbu tekstur kulitnya tipis dan isinya banyak manisnya pas enak ya kan bakpia aneka rasa 555 kas Yogyakarta nah satu lagi yang kumbu hitam kumbu hitam ini sama sama yang original bahannya cuman dikasih pewarna kenapa saya tahu hahaha karena mamak saya dulu pembuat bakpia juga di Jogja jadi untuk proses bisa jadi seperti ini oke lanjut ya ini yang kumbu hitam kalau bahasa orang buat bakpia ini namanya sombo nama lain dari pewarna kumbu apa pewarnanya dulu pertama kali lihat nih aku kira jamur ternyata nggak ya memang seperti ini dan sekarang pun udah mulai banyak ya kan beraneka rasa yang diciptakan agar pembeli itu tertarik dan membeli nah push jauh-jauh sang Budak jauh-jauh dari Batam nih jauh-jauh di Batam tetep bisa menikmati makanan khas Yogyakarta Dan Tanpa bahan pengawet Kebalik tapi ya Tanpa bahan pengawet Jadi dari Saya order Sampai saya terima babia ini Sekitar 3 hari Mungkin ngumpulin dulu ya Beberapa yang harus dikirim dari Jogja Sampai ke Batam Nah untuk teman-teman semua Yang kiranya kepengen Dan mau beli Hubungi nomor hp disini Itu facebooknya Trisno Seliramu Dan satu lagi Pelinci Ucul Jadi langsung aja cabri Ada selah Langsung aja cabri Harganya murah Dijamin gak ngecewain Oke Terima kasih Sekian video kali ini Bye bye Sampai jumpa di video selamat menikmati Sampai jumpa di video selamat menikmati Terima kasih Aparasinya Enak